Ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur, Minggu siang mengikuti festival layang-layang hias di Pantai Serang Blitar. Para peserta beradu kreativitas dengan menampilkan beragam layang-layang yang unik serta berukuran besar. Festival ini sekaligus untuk mempromosikan Pantai Serang sebagai lokasi wisata andalan di Kota Blitar Selatan. Layang-layang naga lengkap dengan ekornya yang panjang, kemudian layang-layang wayang, maupun layangan berbentuk ikan. Inilah berbagai layang-layang peserta festival layang-layang di Pantai Serang Blitar, Minggu siang. Hempusan angin kencang serta deburan ombak khas Pantai Selatan membuat festival ini sepakin meriah. Ratusan peserta dari berbagai kota di Jawa Timur saling menampilkan kreasi mereka, mengikuti ajang ini hingga menarik minat ribuan pengunjung. Bagi peserta, menaikan layang-layang hias ini membutuhkan kerjasama tim. Terutama yang berukuran jumbo, seperti layang-layang naga milik peserta asal Tulung Agung ini yang harus ditarik oleh lebih dari enam orang. Layang-layang hias yang telah mengikuti berbagai festival ini cukup menyedot perhatian pengunjung karena panjangnya yang cukup spektakuler, mencapai 150 meter. Ini layang-layang naga, mas. Proses pembuatannya kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar lima bulan. Lima bulan? Lima bulan. Terus, kendalanya dalam menaikan seperti tadi apa, mas? Cuaca, berat. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di Blitar dan sekitarnya memenuhi area pantai dengan ombak yang dikenal tinggi. Memanfaatkan weekend, ya pasti karena mungkin seminggu sebelumnya sudah bekerja, penat, terus mau mantai. Nah, kebetulan di sini pas ada event layang-layang, jadi dapat dobel gitu. Festival Layang-layang ini merupakan agenda tahunan yang ditunjukkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke pantai selatan kewatan Blitar. Tidak kurang dari satu peserta dari berbagai kota di Jawa Timur, ikut andil dalam festival Layang-layang hias yang memperbutuhkan hadiah jutaan rupiah ini. Saya Bioniskianto, Ritah.